Jadi diawali dengan sarti yang ada di tengah hutan, dalam kondisi panik, bergerisah, kemudian Dan bercampur aduk dengan kekhawatiran, misalnya terus berjalan berlari yang kecil sambil memanggil Dan kadang-kadang panggilannya itu terasa memilukan dengan berteriak Bapak, Bapak, dimana kamu, dimana kau Bapak, tolong Bapak Sarti dimana ini sarti Pak, tolong ini ada dimana saya Pak Terus lari menyipak-nyipak apa itu istilahnya semak-semak yang ada di hutan Terlihat juga ada koresan-koresan, koresan-koresan kecil yang ada di kaki dan tangannya Karena tajamnya ranting-ranting semak Sampai kemudian semacam kaya ada di bunca itu melihat agak ke bawah Itu adanya cuma rimbun pepohonan Pohon-pohon cemara, pohon-pohon karet Tapi yang lebih banyak adalah pohon-pohon karet Kemudian sarti terus berlari kadang-kadang menengok ke langit Suasana masih cerah Tetapi mencekam karena tidak berpenghuni dan hanya ada suara desan-desan angin Yang di, apa itu, di istilahnya dilakukan atau diperoleh dari desan-desan rimbun pepohonan Yang bergoyang-goyang Sarti terus berlari Kadang agak miring, kadang agak jatuh, terus gelisah Seolah-olah dia merasa bahwa awalnya itu adalah Yang dilihat adalah bapaknya Tetapi tiba-tiba ketika bangun dan ketika sadar bapaknya tidak ada Dan tiba-tiba yang tadinya merasa tidur di kamarnya Dalam suasana lelah, kok tiba-tiba juga hilang Ruang kamar hilang Rumah hilang Kebingungan Tiba-tiba berada di hutan Yang pasti ada sesuatu Antara sadar dan tidak sadar Saat dia terus berlari Saya berteriak terus Bapak, Bapak Karena kelelahan Kadang-kadang dia mendesah Manggil-manggil Ya Allah Gimana aku ini, ya Allah Tolonglah Aku ini dalam keadaan Mimpi-mimpi Cuma hayalan aku Atau kenyataan Ragunya Sati Dia mencoba untuk mencubik-cubik bibinya Dan terasa sakit ketika dicubik Ketika digeriat Kanan-kiri Melukar hutan Kadang-kadang juga dilihat Jalan yang hanya Belum tersama Tapi sadi Dengan memaksakan dia terus berlari Berlari Jambil kadang-kadang jatuh Kadang-kadang Kalau lah dipelankan larinya Dia mencari sesuatu Atau minta Bertunjung adanya sesuatu Tiba-tiba Dari kejauhan nampak Ada semacam Orang Dari belakang Seperti Mirip dengan Bapaknya Kemudian Diteriaknya Dikuatkan Untuk melihat Bapak Berhenti Dan berteriak Bapak Orang yang dipanggil Bapak itu Berpaling Ketika berpaling Taulah Sarti Bahwa orang itu Bukan Bapaknya Kemudian Sarti Mencoba Mendekat Untuk paling tidak Menanyakan Sesuatu Keberadaan Dirinya Dimana Dan bagaimana Bisa keluar Dari konggungan Ketakutan Hutan ini Orang yang Berpaling itu Hanya Melihat Sarti Dan kemudian Tersenyum Dengan tangannya Menunjuk Arah Dimana Memberi kesan Agar Sarti Ikuti Arah Terunjuknya Orang itu Sarti mencoba Untuk memberanikan Ini pertanyaan Bapak Bapak Siapa Saya ada Dimana Bapak Bisa tolong Saya Pak Yang dipanggil Bapak Itu tersenyum Lagi Kemudian Menjadi Hal yang Menakutkan Bagi Sarti Karena yang dipanggil Bapak Itu Tiba-tiba Lengnyap Kayak Semacam Apa Ya Semacam Bayang-bayang Yang tiba-tiba Tiba-tiba Hilang Sarti Terperanjat Ketakutan Bertambah Tapi kemudian Saya menyadar diri Terus Beranjat Mengikuti Arah Yang diberi Bertunjuk oleh Orang aneh Itu Sarti Mulai Merasa Takutnya Bertambah Juga Karena Apa yang Dilihatnya Bukan manusia Sarti Kemudian Mulai Berdoa Semampunya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terus berlari Perlahan Sampai Kemudian Dia berharap Bertemu Orang beneran Atau Bertemu Sesuatu Yang bisa Dia jadikan Istilahnya Petunjuk Dan benar Apa yang Diarahkan Bapak Misterius tadi Atau orang Misterius tadi Cepat Andai kata Putri pun Juga Tidak masalah Pasal Sopo Sempatut Berperan Disitu Sarti Kemudian Melihat Ada Pohon Karet Yang Disitu Ada Tempat Teris Sehingga Sarti Mulai Agak Sedikit Redah Dari Ketakutannya Karena Indikatornya Adalah Ketika Ada Semacam Apa itu Tandon Ketah Karet Itu berarti Ini adalah Hutan Yang mulai Disentuh Oleh manusia Setidaknya Itu ada Orang Yang sering Melakukan Atau Mengambil Karet Atau Melakukan Apa itu Mencari Karet Sarti Apalagi Menambah Menjadi Agak Lega Ketika Ada Tulisan Walaupun Tulisannya Sudah Usah Terus Kemudian Pelang Itu Hanya Terbuat Dari Kayu Sederhana Hanya Semacam Tulisan Tulisan Mengarah Kepada Menunjuk Pada Satu tempat Ada Tulisan DSN Perhatikan Dusun DSN Dusun Disitu Ada DSN Dusun Sayangnya Kalimat Berikutnya Tidak Jelas DSN Ada Huruf Semacam L Ada Semacam Kayak L Kayak K Kayak B Tapi Di Laman-laman Yang bisa Terbaca Itu Coba Ur Ur Baru Ilang Lagi Tulisannya Betapa Tulisan Terlalu Lama Tapi Karena Ada Arah Panah Sarti Berdu Belok Mengikuti Arah Panah Itu Disitu Setelah Satu Jam Sarti Menemukan Ada Semacam Kubuk Disitu Juga Membuat Agak Lega Lagi Ada Kubuk Berarti Ada Tanda-tanda Kehidupan Sarti Dengan Raku Dengan Hati Agak Lega Dia Masuk Kubuk Itu Yang Ternyata Sepi Juga Namun Di Kubuk Itu Ada Semacam Celana-celana Yang Sering Dilakukan Untuk Kerja Di Hutan Ada Sepat Sepat Bud Walaupun Sepat Bud Sudah Usang Sarti Kemudian Dia Disitu Dengan Harapan Akan Muncul Orang Entah Itu Petugas Perhutani Atau Penduduk Yang Ada Disitu Satu Jam Kemudian Ternyata Betul Ada Orang Yang Datang Dan Justru Orang Itu Ketika Melihat Dirinya Orang Itu Takut Kaget Dan Hiren Sarti Lebih Hiren Lagi Karena Kenapa Orang Itu Jiyang Dan Memandang Dirinya Seperti Raku Dan Hiren Mestinya Yang Hiren Itu Sarti Kemudian Dengan Saling Memberanikan Diri Untuk Komunikasi Barulah Diketahui Bahwa Bapak Yang Datang Itu Betul Betul Memang Orang Dan Dia Adalah Petugas Lapangan Perhutani Yang Ditugasi Untuk Merawat Hutan Kemudian Mulai Sarti Diskusi Kecil Minta Tolong Supaya Diarahkan Ditunjuk Ke Desa Atau Kejaran Dusun Ulang Itu Tidak Keberatan Dan Dia Sanggup Untuk Mengantar Hanya Saja Karena Apa Orang Itu Adalah Petugas Lapangan Yang Masih Ada Tugas Sarti Disuruh Untuk Menunggu Dan Dia Berpamitan Untuk Paling Tidak 15 Menit Karena Ingin Dirinya Menyelesaikan Satu Tugas Lagi Sarti Menyelupi Diri Dan Menunggu Di Kubu Gitu Tapi Sarti Juga Memandang Jalannya Orang Yang Mengaku Petugas Perhutani Itu Dia Akan Melakukan Tugas Untuk Mengecek Pohon Pohon Itu Sarti Memandang Dari Celah Celah Kubu Yang Membuat Sarti Terkejut Ternyata Orang Yang Diikuti Terus Pandangannya Itu Tiba Tiba Hilang Dan Hilangnya Bukan Karena Lepas Dari Pandangannya Atau Jaraknya Yang Terlalu Jauh Tapi Betul Betul Sarti Melihat Bahwa Orang Yang Pake Petugas Lapangan Atau Petugas Perhutani Itu Itu Hilang Tepat Di Mata Sarti Yang Tajam Sehingga Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Orang Itu Ternyata Bukan Orang Hilang Begitu Saja Sarti Tentu Tentu Saja Semakin Takut Tapi Jati Juga Agak Ragu Tapi Tadi Bicaranya Seperti Manusia Tapi Hilang Namun Sarti Lebih Menguatkan Ini Bukan Orang Sehingga Tidak Perlu Menunggu Lama Sarti Lari Dari Kupuk Itu Sambil Kadang Nolah Nolah Tentang Orang Orang Sayang Sarti Tidak Berkenalan Nama Orang Itu Siapa Hanya Ketika Sarti Sebelum Melingatkan Kupuk Terlihat Orang Itu Melepas Pakaiannya Di Dalam Pakaiannya Itu Disambilkan Di Kupuk Itu Sarti Sempat Melihat Nama Orang Itu Di Platih Di Mana Di Tanda Di Kawasnya Itu Namanya Sarmin Nah Ketika Sarti Melihat Itu Dia Tau Namanya Sarmin Kembali Dia Merasakan Bahwa Ini Tentu Orang Tidak Mungkin Kalau Makhluk Halus Kok Ada Tulisan Sarmin Dan Bajunya Diketakan Sarmin Kok Ditinggal Di Perhutani Namun Sarti Sartar Itu Ketika Tidak Beranjak Dari Kupuk Lantas Sarti Karena Untuk Meyakinkan Diri Walaupun Baru Beberapa Langkah Meninggalkan Kupuk Dia Kembali Lagi Untuk Memastikan Dan Meyakinkan Diri Bahwa Baju Yang Namanya Sarmin Itu Masih Tertinggal Di Kupuk Tetapi Alangkah Terkejutnya Walau Hanya Berapa Meter Dia Beranjak Untuk Memastikan Baju Yang Tadi Dilepas Oleh Pak Sarmin Sudah Tidak Ada Sudah Berganti Daun Daun Pisang Sarti Itu Melihat Apa Istilahnya Awal Masuk Kubuk Itu Tidak Ada Daun Pisang Daun Pisang Dan Daun Pisang Itu Warnanya Hijau Agak Kuning Kuning Yang Disambilkan Ternyata Bukan Baju Tapi Daun Kembalilah Sarti Tergetar Ketakutan Luar Biasa Walaupun Kandisinya Sepi Dan Sebagainya Hanya Agak Diuntungkan Karena Bukan Malam Masih Siang Digir Sarti Terus Jalan Saja Dan Terkadang Berlari Sambil Kadang Turiga Takut Kawatir Kalau Ketemu Orang Orang Seperti Yang Barusan Ditemuinya Aneh Aneh Kemudian Sermi Menikuti Mencari Arah Pelang Arah Barangkali Masih Ada Dan Apa Yang Dilakukan Sarti Ternyata Membuahkan Hasil Memang Ada Arah Yang Masih Kelihatan Suka Kumuh Dan Tidak Ada Nama Dusun Tapi Ada Petunjuk Disitu Ada Tulisan Yang Agak Sedikit Jelas Itu Tulisannya Dua KM Dua Kilometer Sarti Berpikir Berarti Dusun Yang Terdekat Itu Ada Sekitar Dua Kilometer Dan Jangan Sampai Salah Untuk Mengikuti Arah Sarti Terus Berjalan Sampai Kemudian Hampir Dua Jam Barulah Sarti Merasa Lega Karena Dilihat Ada Dusun Kecil Yang Disitu Mulai Dilihat Adanya Jelis Standar Dan Dikir Tetapi Agak Sedikit Taku Jangan Menjukkan Dusun Yang Tidak Sembarangan Jangan Jangan Ini adalah Dusun Dengan Pemaluman Yang Dengan Masih Sedikit Ini adalah Bukan Alam Kenyataan Sarti Mulai Menjabat Jangan 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 Dia Masih Juga Ingat Istilahnya Ingat Wala Atau Jangan Jangan Yang Dengar Dia Mencoba Memasuk Dusun Dengan Ulur Salah Agar Tidak Terjadi Sesuatu Dan Betul Sarti Masuk Dusun Menyapa Orang Satu Misam Ketika Dilihat Pertama Ketika Anak Anak Kecil Anak Kecil Itu Dibaginya Tapi Anak Anak Kecil Yang Dilihat Sudah Berlari Lari Itu Tidak Menggubris Satu Berpikir Masih Anak Anak Gak Ngerti Tapi Anehnya Anak Anak Itu Tidak Menggubris Tidak Memandang Pada Dirinya Dipanggil Seolah Tidak Mendengar Barulah Saat Dipertemu Ada Orang Menyapu Di Dusun Menyapu Halaman Sambil Ada Sambil Membawa Arit Dan Sebagainya Jadi Mencoba Mendekat Dan Berkata Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Yang Dilihat Yang Namanya Ibu Yang Sedang Dangir Dangir Tanaman Sehabis Melihat Sekilas Pada Sakti Kemudian Dengar Dengar Kanan Kiri Orang Itu Melihat Kanan Kiri Seperti Ada Sesuatu Yang Sakti Sendiri Kurang Paham Tapi Kemudian Dia Cuek Lagi Sambil Dangir Tanaman Yang Akan Ditanam Sakti Agak Keras Menjawabannya Bu Bu Ini Saya Bisa Minta Tolong Bisa Minta Tolong Bu Cuek Ibu Yang Dipanggil Cuek 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 Enggak Enggak Seperti Enggak Mendengar Sesuatu Bahkan Melirik Atau Memperhatikan Melihat Sakti Pun Tidak Sampil Kemudian Sakti Memanggil Lebih Keras Menyap Bergeras Dibanggilnya Ibu Ibu Barangkali Orangnya Budek Gini Tetap Enggak Dengar Ketika Sakti Semakin Mendekat Pada Orang Yang Sedang Dangir Itu Sakti Mencoba Untuk Memegang Bundanya Jambil Menggoyang Goyangkan Bunda Ibu Ibu Itu Ternyata Justru Tiba Tiba Melempar Aretnya Terus Kemudian Istri Setakut Dia Jengkang Kejengkang Kemudian Lari Astagfirullah Ya Allah Ya Allah Ibu Itu Lari Sambil Berteriak Terus Kemudian Dari Jendela Rumahnya Itu Ada Seorang Yang Anaknya Ada Bapu Kota Kordre Terus Pokok Melengkabe Melengk Melengk Tutup Lawang Diam Diam Terus Masuk Dengan Ketakutan Ibu Sakti Hilal Mengapa Bisa Terjadi Seperti Ini Ya Terus Kemudian Sakti Mencoba Untuk Memanggil Anaknya Tidak Ada Yang Terasa Mendengar Dan Sebagainya Sakti Kemudian Ada Seorang Kiai Atau Ustadz Atau Entah Itu Apa Jalan Menuju Kemusulah Sakti Mulai Hilal Kemudian Menyapa Mendekat Dan Bertanya Anehnya Orang Itu Tetap Cuek Berjalan Orang Itu Terus Seperti Tidak Mendengar Sesuatu Dan Tidak Melihat Sesuatu Sakti Mulai Merasa Ada Sesuatu Yang Aneh Pada Dirinya Mencubik Juga Mencoba Untuk Lampar Pipinya Terasa Sakit Kemudian Satu Mulai Agak Sedikit Takut Gelisah Jangan Jangan Ini Adalah Alam Yang Kasat Mata Hanya Kebetulan Bisa Dilihat Satu Mencoba Untuk Mencoba Berdekur Dengan Orang Itu Ternyata Orang Itu Dipapasan Dijalan Dengan Orang Lain Berbicara Masalah Masalah Kaitannya Dengan Pertanian Sakti Mencoba Kada Dua Orang Itu Mendekat Tidak Dihilaukan Tidak Dikebris Mereka Coy Sakti Mulai Berpikir Dan Melihat Kanan Kiri Suasana Sakti Kemudian Pada Di Apa Jalan 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 Paling Pujung Itu Sakti Melihat Ada Seorang Yang Penduduk Setempat Yang Juga Ingin Bergabung Dengan Sang Ustadz Dan Sebagainya Sakti Memberanikan diri Untuk Menyapa Tidak Didengar Tidak Disapa Sakti Mulai Gelisah Dan Menangis Sendirian Semua Cuek Pada Dirinya Dia Menangis Sendirian Sambil Berdesah Dan Berteriak Ya Allah Ini dimana Saya Kemana Tidak ada Orang Yang Bisa Menolong Saya Apakah Ini juga Alam Lain Ya Allah Kemudian Ketika Sakti Dian Tiba Tiba Ada Seorang Lagi Yang Berani Mendekat Pada Sati Sati Mulai Merasai Orang Ini Melihat Dirinya Dan Dia Bisa Merasakan Orang Ini Berbeda Ketika Orang Itu Disapa Orang Itu Juga Juga Jawab Ketika Sati Mulai Mengusap Air Mata Karena Kepetian Orang Itu Menunjukkan Wajah Kekasihan Pada Sati Ketika Sati Bicara Terlalu Banyak Orang Yang Diajak Bicara Justru Memperingatkan Dengan Sati Untuk Jangan Bicara Jangan Terlalu Bicara Dan Orang Itu Tidak Mau Bicara Dengan Sati Dia Hanya Menunjukkan Ujung Jarinya Kemulutnya Untuk Beri Sarat Agar Sati Jangan Bicara Sati Mulai Takut Dan Tapi Dia Bisa Merasakan Kalau Ingin Selamat Saya Harus Diam Maka Sati Diam Orang Itu Jumlah Nganggu Nganggu Dia Memberikan Isyarat Agar Sati Jalan Mengikuti Jalan Desa Ini Arah Hanya Ke Arah Selatan Sati Ingin Mengucapkan Banyak Hal Lagi Sekali Lagi Orang Itu Hanya Memberikan Isyarat Mengikuti Jalan Itu Terus Kemudian Orang Itu Cuek Dengan Sati Berlalu Sati Keluar Dari Desa Itu Mengikuti Jalan Dan Berpaling Lagi Untuk Meyakinkan Bapak Desa Yang Dilihat Itu Benar Benar Ada Dan Atau Memang Alam Lain Ketika Sati Melihat Melihat Desa Dari Jauh Tetap Desa Itu Ternyata Tidak Hilang Masih Kelihatan Terus Kemudian Sati Naik Lagi Sampai Menginggalkan Desa Itu Berpaling Lagi Barangkali Desa Itu Hilang Kalau Desa Itu Hilang Berarti Desa Itu Alam Lain Tapi Tidak Ketika Mulai Hilang Desa Itu Karena Memang Jalan Sudah Berliku Liku Sati Terus Berjalan Sambil Berdoa Dan Seterusnya Kemudian Ada Petunjuk Lagi Yang Tulisannya Adalah Pol Lisi Selatimun Raka Ini Polisi Yang Akan Dikunjung Adalah Kantor Polisi Kemudian Kantor Polisi Hutan Polisi Hutan Arah Arah Yang Ada Caranya Itu Tiga Kilometer Ada Tulisannya Terus Kemudian Saking Disampai Di Tempat Dan Disitu Ada Petugas Polisi Hutan Yang Jumlahnya Ada Dua Orang Satu Juga Kera Kurban Dan Juga Semacam Dirinya Masuk Polisi Hutan Yang Palsu Atau Orangnya Misterius Lagi Ternyata Tidak Seketika Polisi Hutan Dua Orang Itu Melihat Satu Dia Komunikasi Sehat Dia Melihat Dirinya Jelas Dan Satu Juga Bisa Melihat Dirinya Jelas Bisa Ngomong So Artin Nais Karena Terharu Karena Betul Betul Bisa Merasakan Ini Sudah Tidak Misterius Lagi Ini Betul Betul Manusia Ini Betul Orang Kemudian Terjadi Setelah Minum Dibiharkan Benda Dan Supaya Sati Mulai Berkisah Mulai Berkisah Yang Tiba-tiba Berada Tengah Hutan Yang Satu Polisinya Untung Untung Selamat Cuma Polisinya Juga Heran Ketika Sati Memberikan Data Pribadi Ditanya Mbak Ini Aslinya Orang Mana Dan Mau Kemana Dan Bagaimana Sati Bicara Jujur Terus Terang Bahwa Dirinya Adalah Orang Kartosari Ada Di Kejamatan Temanggung Di Kabupaten Temanggung Kemudian Ditanya KTP Dia Tidak Bawa Apa-apa Bahkan Sarti Tidak Membawa Uang Sebenarnya Satu Dia Yang Sadar Itu Ketika Dia Sadar Tempat Berada Di Tengah Hutan Perjalanan Dari Tengah Hutan Sampai Ke Kantor Polisi Hutan Ini Sarti Menghitung Diperkirakan Setengah Hari Sudah Dilalui Sambil Dengan Keklisahan Dan Ketakutan Barulah Kemudian Polisi Tentu Menceritakan Dan Menjawab Mbak Mbak Yang Ada Disini Itu Berarti Aslinya Jaraknya Jauh Kalau Mbak Lari Kartosari Temanggung Sampai Kederah Ini Ini Jaraknya Jauh Barulah Sarti Sadar Bahwa Ternyata Polisi Hutan Itu Memberikan Penjelasan Bahwa Sarti Sudah Berada Dimbo Jonegoro Di Jawa Timur Di Sekitar Ngawi Di Sekitar Hutan Ngawi Salah Salah Satu Petugas Polisi Hutan Ketika Mendengar Sarti Menceritakan Tentang Sosok Seseorang Yang Bernama Sarmin Yang Dilihatnya Dikubuk Polisi Hutan Menjelaskan Bahwa Memang Dia Adalah Petugas Polisi Hutan Yang Setahun Yang Lalu Telah Meninggal Dunia Kecelakaan Dan Sarti Hiran Namun Merasa Bersyukur Karena Ternyata Orang Yang Bernama Sarmin Itu Adalah Termasuk Orang Yang Telah Menolong Memberi Petunjuk Supaya Dia Bisa Keluar Dari Hutan Sarti Barulah Kemudian Polisnya Meminjamkan HP Kepada Sarti Untuk Konimikasi Dengan Bapaknya Dengan Haru Dan Sebagainya HP Dijabat oleh Bapaknya Dan Ternyata Di Tengah Keluarganya Itu Sedang Kuah Terluar Biasa Juga Mencari Sarti Yang Tidak Ketemu Dalam Tiga Hari Ini Sarti Hiran Ternyata Sudah Tiga Hari Dia Meninggalkan Rumah Kamarnya Dan Menurut Terita Yang Disampaikan Bapaknya Lewat HP Itu Sarti Supaya Minta Petunjuk Kepada Polisi Hutan Itu Yang Telah Menolongnya Dan Tiga Tiga Hari Itu Menurut Bapaknya Itu Sarti Hilang Dan Hilangnya Tepat Di Kamar Ketika Tidur Barulah Bapaknya Mencinta Padahal Sudah Melanyakan Pada Orang Tua Dan Orang Tuanya Itu Juga Semacam Kiai Yang Memberikan Sinyal Itu Bahwa Sarti Dibawa Makhluk Atau Dipinjam Makhluk Atau Diambil Oleh Makhluk Itu Yang Namanya Lampor Terus Kemudian Diceritakan Bahwa Lampor Itu Meminjam Untuk Istilahnya Ngajak Tulian Pada Sarti Dan Sarti Akhirnya Bisa Ditemukan Setelah Bapaknya Keluarganya Nyusul Sampai Ke Polisi Hutan Yang Berada Di Kecamatan Yang Jaraknya Itu Sekitar Lima Kilometer Disitulah Kemudian Sarti Memberikan Urean Ceritanya Dan Sebagainya Nah Ini Film Misteri Yang Pada Kenyataannya Adalah Lampor Tapi Lampor Dalam Tanda Kutip Istilahnya Selain Istilahnya Itu Model Film Yang Sedang Digarap Oleh Star Vision Star Vision Juga Sudah Galap Lampor Dan Saya Juga Membuat Kisah Pendek Negerat Hoa Misteri Yang Seperti Ini Ini Juga Bukan Karena Nyun Seuru Star Langkawi Juk Sandir Niru Bukan Jadi Sebelum Star Vision Yang Oleh Kang Huda Dan Yang Lain-Lain Termasuk Setelah Guntur Itu Saya Sudah Lebih Dulu Buat Film Judulnya Lampor Film pendek Yang Dimainkan Anak-anak SMP Lima Itu Sekitar Lima Tahun Yang Lalu Itu Sudah Saya Buat Filmnya Judulnya Juga Lampor Sebab Narasumber Yang Saya Temukan Itu Adalah Dari Mas Richard Semarang Bujo Itu Yang Pada Waktu Itu Menceritakan Kisah Nyata Dari Seorang Yang Ada Di Ungaran Itu Ada Anaknya Tiba-tiba Hilang Ketika Di kamar Kemudian Ditemukan Di Dari Bojonegoro Jadi Ini Bukan Cerita Fiktif Semata Tapi Berdasarkan Kisah Nyata Dengan Sumber Mas Richard Yang Anggota DPR Jawa Tengah Terus Kemudian Saya Pernah Lesih Ketika Orang Di Bawa Lampor Itu Bagaimana Kondisinya Itu Saya Temukan Namanya Lili Orang Manding Yang Kedua Namanya Indrawadi Orang Sokowangi Yang Ketika Saya Diskusi Pada Saat Dulu Hilang Di Bapak Lampor Itu Kondisinya Bagaimana Akan Begitu Nah Ceritanya Hampir Mirip Tapi Pada Hakikatnya Itu Antara Ceritanya Iyit Sama Kelih Sama Rizat Berbeda Saya Yang Yang Sedang Saya Ingin Kisahkan Dikali Film Misteri Sederhana Dengan Durasi Dipendek Pendek Saja Itu Ini Lampor Yang Model Richard Jadi Ada Nanti Lampor Yang Model Ceritanya Indrawadi Agak Berbeda Kalau Di Posisi Indrawadi Ketika Dulu Terjadi Betul Jisab Dian Itu Ada Model Model Istilahnya Wongsa Kampung Gulei Pakai Kelodekan Tulu Pakai Kentongan Pakai Mahrib Mahrib Nyari Mundang Mundang Iyit Nah Iyit Sendiri Itu Melihat Melihat Itu Melihat Orang Itu Belum Gulei Dan Para Iyit Sendiri Merasa Merasa Orang Melihat Sudah Dikasih Tahu Dia Kan Ada Di Belakang Rumah Akikatnya Itu Orang Donyari Undang Undang Dia Ngerti Aku Ketan Gini Nang Apa Si Gulei Nyung Nang Gini Nyung Nang Gini Terceritanya Iyit Begitu Terus Kemudian Iyit Juga Melihat Orang Orang Berdok Kelisah Berdok Gulei Nang Kuit Barang Itu Iyit Melanggu Iyit Menghaku Gurei Rata Neng Gider Di Satu Sisi Iyit Itu Banyak Teman Teman Dia Merasa Terhibur Dan Dihibur Oleh Teman Teman Baru Yang Seolah-olah Sudah Kenal Masih-masih Sudah Kenal Iyit Baru Sadar Kalau Yang Yang Apa Yang Teman-teman Yang Ngajak Tulanan Yang Ngajak Melaku-melaku Dan Sebagainya Itu Itu Ternyata Bukan Makhluk Biasa Itu Iyit Sadarnya Ketika Sudah Sembur Dan Selang Beberapa Hari Gitu Kalau Mode Iyit Itu Kan Apa Istilahnya Merasa Nyaman Enak Sampai Kalau Tidak Setelah Tiga Hari Ini Dia Diajak Seneng-seneng Baru Merasa Lelah Tiba-tiba Ketika Dia Bisa Merasa Pulang Itu Ada Orang Yang Memanggil Ini Juga Sama Ketika Teman Saya Wanto Namanya Dulu Dimban Yurib Sekarang Manggon Di Bebenggan Di Sekitar Saya Sama Ceritanya Wanto Sendiri Itu Juga Sekarang Ada Di Arab Tetapi Cerita Yang Diseritakan Wanto Itu Saya Ingat Betul Sebab Pada Saat Wanto Kembali Itu Kan Beberapa Saya Ingin Tahu Ceritanya Menurut Wanto Saat Itu Dia 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 Orang Senang 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 Terus Kemudian Dia Merasa Bisa Kembali Tengkel Sadar Lagi Ketika Di Kamar Ketika Di Kamar Sadar Kok Aku Kok Nang Gini Itu Wanto Itu Dia Menceritakan Rasanya Ada Ditarik Ditarik Orang Yang Tidak Dikenal Itu Ketika Tidak Menyabrang Jembatan Sungai Itu Di Padangan Jembatan Sepur Koyono Melayoni Dek Ditarik Begitu Ditarik Satar Di Kamar Nanti Praktik Realnya Realnya Itu Dukun Yang Yang Bisa Mengembalikan Pemikiran Ini Wanto Nanti Tidak 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 Tidak